Lalu selanjutnya, saling mendengarkan. Kalau dulu pimpinan hanya selalu memerintah, memerintah, mengutus, mengutus. Lalu minta dilayani dan sebagainya. Di gereja katolik tidak lebih kepada saling mendengarkan. Bahkan, paus itu membuka di mana-mana. Kalau ada kesalahan-kesalahan pimpinan, bongkar. Siap dikritik. Semoga tidak saling menghakimi, tetapi saling memaafkan hasilnya. Maka di Perancis, kasus-kasus itu terbuka semua. Karena umat diajak untuk berbicara itu. Untuk mendengarkan sungguh pimpinan. Ya memang risikonya. Tidak jadi masalah risiko seperti itu. Maka kita juga sebetulnya siap untuk dikritik. Siap untuk mungkin harus dipersalahkan. Siap untuk juga untuk mendengarkan. Nah ini saling mendengarkan ini yang sekarang ditekankan oleh paus. Lalu juga, supaya tidak mengelompok-ngelompok. Atau juga memberi dasar untuk damai. Dengan mendengarkan itu. Dan tidak juga semacam kelompok nepotisme. Kita kalau lihat gereja katolik. Karyawan pekerjanya itu kalau hanya katolik saja. Lalu juga kalau hanya kelompok kita saja. Di kita ya Jawa, ya Jawa saja. Kalau di kita ya ada kerabat keluarga yang ada keluarganya saja. Yang lain tidak menerima. Ini bukan katolik. Ini bukan ciri khas dari Yesus Kristus. Para pastor, suster, bruder, rater, bapak, dan ibu, saudara, saudariku, semuanya dikasihi Tuhan. Selamat pagi berkah dalam. Saya ingin mengambil sesuatu kantong ajaib. Doraemon. Supaya saya bisa berbicara. Yang disampaikan oleh Romo Fikjen tadi di awal pembukaan, kata pengantar, memang benar. Gereja katolik itu luar biasa sebenarnya dengan kompaknya bersama-sama, berjalan bersama. Jadi satu kesatuan hirarki. Satu kesatuan gereja katolik yang luar biasa. Ambil contoh, sekarang saja tidak disuruh, tapi sudah duduknya menghadap ke sini semua. Sudah jadi satu dan tidak disuruh, tapi juga sudah tertib bersama-sama. Lalu juga duduknya sangat rapih sekali. Yang ganteng kumpul yang ganteng, yang cantik kumpul yang cantik. Yang jelek nyebar. Tadi disampaikan dengan berjalan bersama. Bahasanya dari Romo Hans dan Romo Rathman, orang Itali. Kaminiamu in Sieme. Bahasanya Romo Baggio, orang Perancis. Marsong Samle. Bahasanya Romo Ia dan Romo Niko, walking together. Yang paling hebat itu bahasa Jawa. Kita ini, yang membuktikan serawung, yang membuktikan sinodal, yang membutuhkan bersama. Melaku bareng, betul ya. Melaku bareng di luar biasa sekali. Ada tujuannya dan juga disana isinya nanti ada damai, ada perhatian, ada kasih. Ada betul-betul serawung itu tadi. Bersatu, berdialog dan ada tujuan bersamanya. Maka jangan seperti orang-orang Eropa tadi. Orang Eropa itu gak tahu terima kasih. Tahunya thank you, merci beaucoup. Atau juga tahunya gratia, mili, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara ku yang terkasih dalam Kristus. Mengenal Tuhan Yesus Kristus, hendaknya secara benar, baik, tepat, dan mendalam. Maka kita akan secara tepat mengimaninya. Atau, hendaklah kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan secara rutin. Secara bersama-sama ini. Yang tidak pernah bisa sendiri-sendiri. Dan seandainya mampu sendiri pun tidak mau. Dan juga tidak bisa sendiri. Tadi disampaikan betul-betul bersama-sama segala-galanya saling melengkapi, saling menguatkan. Makanya ada tugas berat seperti apapun. Seberat apapun tugas itu dan beban itu akan lebih ringan kalau tidak dilakukan. Maaf, kalau tidak dikerjakan bersama. Kalau dilakukan dengan bersama akan menjadi lebih ringan seberat apapun. Maka kita seharusnya juga terus-menerus untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui kelompok-kelompok ini, melalui gereja, melalui yang disebut juga dengan umat beriman. Dengan berdoa bersama, dengan bekerja bersama, dengan mengarah bersama. Maka akan semakin kita bersama dan bersatu dengan kasih, damai, maka mendapatkan cinta. Tidak masing-masing, tidak kelompok masing-masing, tetapi bersatu. Maka kita akan membedakan nanti satu-satunya gereja katolik Roma yang memiliki satu kesatuan penuh apapun. Liturgi dan sebagainya gereja katolik Roma seluruh dunia. Kita enggak ada sekte-sekte, kelompok-kelompok ataupun juga yang disebut dengan mungkin kekasan masing-masing dan sebagainya. Kita satu dan sama dan itu mengarah ke sana. Semakin kita sering itu, sehingga sungguh dapat mengenal kasihnya, mengenal Kristus Tuhan secara lebih mendalam dan mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menanggapi panggilannya, kita punya panggilan masing-masing. Mengikuti teladannya, memahami ajarannya, mensyukuri keunggulannya, mengalami kedalamannya, dan menikmati akan kekasannya, serta merasa cinta kasihnya yang begitu besar kepada kita semua umat manusia. Lewat Yesus Kristus, sudah terbukti nyata. Dalam gereja katolik, untuk mengimani kerajaan Allah dengan kerajaan dunia begitu sangat berbeda dan bertolak belakang. Tadi juga sama kalau dikatakan berjalan bersama, berbeda sekali dengan berjalan bersama dalam kelompok-kelompok pemerintahan, atau kelompok-kelompok politik, atau kelompok-kelompok tertentu, atau kerajaan-kerajaan dunia ini. Dari awal mula saat pemanggilan para murid, kalau kita mengikuti panggilan Kristus, yang pertama, Yesus Kristus sebagai guru sudah menegaskan berulang kali. Kalau kita membaca kitab suci, selalu diulang-ulang, Kristus menekankan dan diberi contoh. Bahwa mengikuti Tuhan bukan pertama-tama mencari dan mencari kemuliaan diri, kelompok sendiri, diri sendiri, bersama. Kita kesana bersatu. Atau posisi jabatan, kedudukan dan pangkat, apalagi harta benda. Tapi para murid belum sepenuhnya paham tentang maksud ini. Dan tidak memahami maksud dan tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan ditegaskan kembali oleh Yesus mengenai kedatangannya, yaitu untuk menyembuhkan yang sakit. Mencari dan menemukan yang hilang. Dan menyelamatkan serta mengampuni yang berdosa untuk kembali kepada Allah Bapaknya. Kita pengikut Kristus. Maka kita juga sebenarnya punya tujuan yang sama berjalan bersama untuk ini. Dan Yesus Kristus berulang kali juga mengingatkan kepada para murid atau kita. Akan jalan penderitaannya yang harus ia alami sebagai konsekuensi ketaatan, kesetiaan kepada perintah Bapaknya. Perintah Tuhan. Tujuan utama Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi Raja. Seperti yang dipikirkan oleh kita manusia. Para murid, pengikut-pengikutnya. Tetapi untuk menjadi pelayan manusia demi kemuliaan Allah. Dan kebanyakan kerajaan dunia mencari yang sebaliknya. Justru kita pengikut Kristus. Orang-orang Katolik yang berjalan bersama. Mengikuti teladan-teladan yang sudah disampaikannya itu. Para murid pun kita malah seringkali sibuk berdiskusi dan memikirkan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri tentang posisi duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Bahkan dengan terang-terangan untuk berani meminta, mencari. Ini bukan pengikut Kristus. Kalau sudah mencari, meminta dan kejar itu terus. Nanti tinggal tunggu, ternyata sudah mendapatkan segala-galanya, nyawanya tidak ada. Terang-terangan berani meminta dan tidak malu-malu posisi tempat kepada Allah demi kemuliaan diri sendiri atau kelompok kita sendiri. Setiap orang dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Namun tidak semua untuk menjadi pemimpin bagi banyak orang. Paling tidak hanya di lingkungan keluarga kita. Atau pemimpin untuk dirinya sendiri atau atas hidupnya sendiri. Saya kira ini sudah sangat membahagiakan dan baik sekali. Dalam Tuhan, menjadi pemimpin bukan pertama-tama untuk memperoleh kekuasaan, jabatan, keuntungan, dan syarat akan aneka kepentingan lain. Tetapi untuk sebuah jalan pengabdian dan pelayanan kepada banyak orang. Apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi bukan itu yang pertama. Kalau kita sudah memilih kerajaan Allah lebih dahulu, memilih Allah lebih dahulu, semuanya akan diberikan kepada kita juga. Inilah yang diajarkan Yesus Kristus dengan mengatakan barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di Markus 10 ayat 43 sampai dengan 44. Coba baca di kitab-kitab yang lainnya. Tidak ada ajaran yang seperti ini, yang seunggul ini, yang sebaik ini. Sangat menarik gelar yang diberikan kepada paus kita yaitu servus servorum. Yang berarti seorang hamba. Abdi dari abdi. Yang selalu siap melayani. Pelayan dari pelayan. Kekuasaan yang dimilikinya paus sebagai pemimpin seluruh umat katolik dunia, bukan untuk menguasai dan dilayani, tetapi untuk melayani dan mengasihi sesamanya. Maka mengajak sinode ini berjalan bersama, sekali lagi sekarang sudah tidak hirarki, seperti yang piramid, pimpinan di atas, itu pimpinan dunia seperti itu, tapi lebih kembalai terbalik. Umat semua bersama-sama dengan para pemimpin, juga berusaha saling mendengarkan satu dengan yang lain. Saling memimpin satu dengan yang lain juga. Semakin tinggi kepemimpinan di gereja katolik, atau semakin tinggi tahbisan, yang diterimakan adalah semakin rendah yang memilikinya, dan semakin rendah kekuasaannya dan daya untuk memerintah. Tetapi sebaliknya untuk menjadi pelayan dan menjadi hamba Allah melalui sesama servus-servorum Dei. Karena Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, justru di sini sekarang diingatkan oleh Paus Franciscus soal sinodal. Tempat lain agak susah sudah mulai yang dikatakan, karena sekali lagi memang hirarki, satu kesatuan dengan hirarki itu baik. Tapi bukan satu kesatuan lagi yang arahnya dari atas ke bawah. Justru dengan satu kesatuan inilah dasar utama apapun. Termasuk Indonesia, kalau sudah ada NKRI, satu kesatuan, ini dasar untuk maju, tidak terpecah-pecah, untuk menjadi satu tujuan, menjadi baik. Kita sudah punya gereja katolik hirarki. gereja yang ini sudah ada dasar satu kesatuan. Bagaimana sekarang menghidupi itu? Lalu selanjutnya, saling mendengarkan. Kalau dulu pimpinan hanya selalu memerintah, memerintah, mengutus, mengutus. Lalu minta dilayani, dan sebagainya. Di gereja katolik, tidak. Lebih kepada saling mendengarkan. Bahkan, Paus itu membuka di mana-mana, kalau ada kesalahan-kesalahan pimpinan, bongkar. Siap dikritik. Semoga tidak saling menghakimi, tetapi saling memaafkan hasilnya. Maka di Perancis, kasus-kasus itu terbuka semua, karena umat diajak untuk berbicara itu. Untuk mendengarkan sungguh pimpinan, ya memang risikonya. Tidak jadi masalah risiko seperti itu. Maka kita juga sebetulnya siap untuk dikritik. Siap untuk mungkin harus dipersalahkan. Siap untuk juga untuk mendengarkan. Nah ini saling mendengarkan, ini yang sekarang ditekankan oleh Paus. Lalu juga, supaya tidak mengelompok-ngelompok. Atau juga memberi dasar untuk damai, dengan mendengarkan itu. Dan tidak juga semacam kelompok nepotisme. Kita kalau lihat gereja katolik, karyawan pekerjanya itu, kalau hanya katolik saja, lalu juga kalau hanya kelompok kita saja, di kita ya Jawa, ya Jawa saja. Kalau di kita ya ada kerabat keluarga, yang ada keluarganya saja, yang lain tidak menerima. Ini bukan katolik. Ini bukan ciri khas dari Yesus Kristus. Kita bisa melihat dari sana. Tidak ada nepotisme, tidak ada yang disebut. Nah ini yang dimulai. Lalu juga bersama, serawong, memang gereja Asia, apalagi Indonesia, saya lebih menjamin, luar biasa orang berserawong, bersama-sama, berkomunikasi dan sebagainya. Ini sudah punya dasar, dibandingkan kalau nanti di Eropa, dibandingkan kalau di Amerika dan sebagainya. Orang sudah individualistis, sendiri-sendiri. Kelompok-kelompok sendiri. Bahkan saling tidak kenal. Indonesia luar biasa. Tetapi kita lebih unggulkan lagi, benerkah kebersamaan itu ada persaudaraan? Benerkah bersamaan itu ada kedamaian? Ada kasih? Ada pelayanan satu dengan yang lain? Atau juga hanya sekedar bersama? Tapi dibalik itu semua? Mungkin ada lebih kurangnya. Di luar negeri kalau kritik-kritik habis-habisan, tetapi sudah selesai. Di kita kadangkala kelihatan bersama, damai dekat, di belakang lain lagi. Kita sudah punya dasar yang kuat sekali dan baik sekali. Kalau ada persatuan, ada kesatuan, ada bersama berjalan, berarti ada damai, berarti ada kasih, berarti ada pelayanan. Itu yang selalu kita mau tekankan dengan sungguh-sungguh. Lalu selanjutnya juga, kita diingatkan untuk saling satu dengan yang lain, tidak menghakimi. Tadi saya sampaikan, semakin tinggi kepemimpinan di gereja katolik, paus, uskup, para imam, dengan tabisan-tabisannya itu, yang luar biasa kalau diagungkan, suci, tapi malah justru semakin seharusnya rendah lagi, dan memiliki, tidak soal memiliki kekuasaan, tetapi lebih kepada, tidak juga memerintah, tapi mendengarkan, tetapi juga mudah untuk dan siap dikritik. Atau lebih melayani, satu dengan yang lain, hambanya melalui sesama. Seorang pemimpin di gereja katolik, selayaknya menjadi pelayan bagi semua. Maka, kalau saya bisa sedikit saja memberikan poin, penting dan perlu untuk pemimpin itu mendatangi, mengunjungi, mendengar, menyambut, siap dikritik, bawahannya. Bukan memanggil, atau suruh menghadapnya. Semakin tinggi, semakin datang. Semakin tinggi, semakin mengunjungi. Semakin tinggi, semakin juga ingin tahu, mendengarkan. Dan tidak banyak aturan-aturan, ajaran, atau bahkan juga penghakiman. Yang kedua, menghormati semua orang, dan tidak mencari hormat, untuk kepentingan namanya sendiri. Berarti, menghormati semua orang. Siapapun itu. Yang ketiga, melayani siapapun dengan ikhlas dan rela. Jadi saya tidak mau hanya melayani orang-orang kaya, tidak hanya mau melayani orang-orang yang baik kepada saya, justru terbalik di sini. Justru orang-orang yang membutuhkan, yang kadang-kadang tidak beriman, yang lari, yang menyakitkan, bahkan yang berikutnya mengkritik. Kita harus rela dan ikhlas, untuk melayani siapapun dengan ikhlas. Bukan untuk mencari harta benda, atau berbalik, minta dilayani, dihormati, dihargai. Seperti Kristus, sudah sangat telah dan luar biasa, yang kita seharusnya sama. Yang keempat, lebih dahulu mengasihi sesama, daripada mencari untuk dikasih oleh sesama. Yang kelima, dan yang paling utama adalah, tidak untuk membalas perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hatinya, dikritik sedikit mutung, bahkan berusaha untuk menjatuhkan. Ini kalau di pemerintahan, ini kalau di bagian orang yang mencari semuanya itu, tetapi lebih dengan murah hati untuk mengampuninya. Ini yang paling sulit. Yang ke enam, tujuannya, mencari, menyelamatkan, menyembuhkan, mengampuni, yang hilang, yang sakit, yang dianggap kurang selamat. Maka sekarang gereja katolik, untuk sekali lagi dengan sinodal paus, yuk mulai nanti berembuk, entah itu masa Advent dan sebagainya, dan tidak mencari suatu aturan hukum, data-data, nanti untuk tidak membutuhkan itu. Hanya datang bertemu, berkumpul, ngobrol. Kalau ada sesuatu yang diselesaikan, nanti saya akan bawa juga, dalam sinode para uskup ini di KWI, KWI nanti juga dilaporkan ke Roma. Di tempat kita sudah melakukan ini, karena kebersatuan, kesamaan, gereja katolik seluruh dunia, keusupan purwokert pun ikut ambil bagian, di dalamnya, dan juga berbuat, atau juga, sekali lagi kita sudah terlalu banyak aturan, terlalu banyak yang disebut dengan, hal-hal yang positif dan baik, tapi kalau tidak dilakukan, tidak ada masalah. Sekarang saat ini adalah sinodal, untuk serawum, ngobrol, mendengarkan bicara, nanti lewat masa Advent, lewat masa apa saja, yuk kita kumpul bersatu dan ngobrol, saling mendengarkan satu dengan yang lain. Ada banyak paham dan keimanan tentang kebaikan Tuhan, melalui teologi kemakmuran, atau kesuksesan, dan merasa Tuhan itu mencintai, dan dekat dengan kita, kalau, dengan mengabulkan langsung setiap yang kita minta, ada kemujuran-kemujuran, ada kesehatan, kekayaan, dan banyak hal yang menguntungkan, dan tidak adanya hambatan dan kendala, ataupun penderitaan, tersalib. Itu teologi kemakmuran, yang menganggap seperti itu, dan kita, maaf, agama kita, keyakinan kita tidak demikian. Tempat lain mungkin itu, lebih menguntungkan, kalau dekat dengan Tuhan itu, ya segala-galanya lancar. Tidak. Intinya, jika Tuhan mencintai saya, maka Tuhan pasti memberikan kehidupan yang baik, sehat, kaya, dan sejahtera. Seringkali kita tidak sadar, bahwa pencobaan Tuhan kepada kita adalah, dengan memberi kesempatan-kesempatan baik, dan sering kita tidak memanfaatkannya, demi pelayanan kepada sesama. Kesempatan-kesempatan baik, dan sering kita tidak memanfaatkannya itu, sebenarnya malah itu adalah jalan. Kadangkala, Tuhan memberi kita itu salib, itu adalah sarana untuk kita didewasakan, keimanan. Sarana juga untuk kita nanti pantas masuk surga. Sarana yang pantas nanti hidup bersama Allah. Dengan salib, atau juga dengan penderitaan itu. Kita semakin dewasa. Tuhan memberi penderitaan salib, karena Tuhan ingin menempa dan mengajari, serta memberi jalan yang jelas dan pasti, untuk menuju kepada kerajaannya. Contohnya, adalah teladan hidup Yesus Kristus sendiri, yang menjadi contoh utama dan sempurna, sebagai hamba yang taat dan setia. Maka pertanyaan penting dari Yesus adalah, apakah kita mampu mengikutinya dengan segala konsekuensinya? Dan mampukah kamu meminum cawan yang harus aku minum? Kalau mau mujur, pasti tidak mudah. Kalau mau jujur, pasti tidak mudah untuk memanggul salib. Kalau kita tidak berada dalam pemilik salib agung, yaitu Kristus. Kalau kita tidak dalam Kristus, tidak akan mampu. Justru kita bersama Kristus, kita akan mampu. Kita berjalan bersama. Kita cenderung selalu mengikuti hukum dan aturan dunia. Hidup dan keadaan nyaman, tenang, tidak ada tantangan, yang sebenarnya sungguh meninabobokan kita, menuju kepada penderitaan kekal, kematian kekal. Para Bapak dan Ibu surah-surah yang terkasih, semoga bacaan-bacaan hari minggu ini, bisa menjadi pengingat bagi kita, bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin. Kita semua orang pemimpin yang bijaksana bertindak, tidak mencari sesuatu hal, atau yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Masih mencari sesuatu, masih mencari sesuatu. Kita sebenarnya hanya tinggal melayani, melayani, melayani. Menjadi pengingat bagi kita, bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana bertindak, ia harus menjadi pelayan dari pelayan bagi sesamanya. Amin. Bapak Uskup tadi menyatakan dalam humilinya, bahwa Bapak Paus mencanangkan sinode, berjalan bersama seluruh gereja, dan setelah minggu lalu Bapak Paus membuka di Roma, hari ini di seluruh dunia, setiap kesukupan membuka sinode ini, tahap untuk mendengarkan semua umat, setiap orang nanti diajak untuk menyampaikan gagasan, harapan, masukan, dan lain sebagainya. Dimulai hari ini sampai bulan April untuk tingkat kesukupan kita. Maka, Bapak Uskup akan menyatakan secara resmi pembukaan sinode, dilanjutkan dengan pemukulan gong. Sesudah pemukulan gong, kita akan mendoakan bersama-sama doa sumus sangte spiritus, dan sesudah itu kita mohon berkat Tuhan untuk perutusan ekaristi kita. Kepada Bapak Uskup, kami persilahkan untuk membuka sinode ini. Sambil memohon bimbingan roh kudus, saya menyatakan sinode 2021 sampai dengan 2023 di Keuskupan Purwokerto dimulai. Kita siapkan hati dan diri kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Kita adalah tubuh Kristus, dan setiap dari kita adalah anggotanya. Anda adalah umatnya, semoga Tuhan menjaga Anda dalam kesatuan kasihnya, sehingga dunia menjadi percaya. Kita semua dipanggil kepada kekudusan, Anda, religius awam, dan seluruh umat Allah, dukunglah satu sama lain untuk hidup selaras dengan terang Injil. Tubuh Kristus dibangun oleh aneka karisma dan pelayan, Anda, diakon, imam, dan semua pelayan umat Allah, semoga Tuhan memelihara Anda dalam kesetiaan dan sukacita dalam melayani misi gereja. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Anda, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.